Akhirnya kita bakal melalui Sebuah Sebelum kutonjok di mukanya Apakah kalian dari kenek? Ada seseorang temen-temen Siapa dia tuh? Seorang bocil kah? Atau mungkin dia adalah seorang Oh anak kecil Anak kecil Ada orang dewasa Sana-sana Amin 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 masih bocil Area baru Yeay Akhirnya ada area baru temen-temen Wow Sudah hampir sampai men Oh my god bro Apa yang terjadi di depan? Dilihat Oke temen-temen Kali ini kita bakal main ke sebuah game Epic Quest 2 Yeay Akhirnya kita bakal melalui Itu sebuah story Apakah kalian sudah siap? Kita langsung Let's go Kalau misalnya temen-temen kalian belum nonton Apa aja yang terbaru di update kali ini Kalian bisa cek di kolom komentar Sudah aku pin Atau bisa juga kalian cek di video sebelumnya Di situ sudah kita review Sama-sama ditambah lagi Kita membeli ya temen-temen Yaitu membeli sebuah karakter baru Bernama si Zerab Boom Gilo Emang boleh bang Sekece ini Tapi mungkin saja temen-temen Gak bakalan gue pake terlebih dahulu Soalnya kenapa Kalian bisa tengok Disini masih level 1 Terakhir kali ya Hayo Siapa yang disini masih ingat Sama story-nya dari Epic Quest 2 Kalian kalau bisa sudah lupa story-nya Kalian bisa cek lagi guys Di playlist disitu sudah ada temen-temen Kalian bisa cek di video sebelum dari part ini Yuk Kita langsung teleport Yaitu ke area Hargas Kalau gak salah ya Terakhir kalinya itu Kita pengen pergi temen-temen Untuk ke gunung guys Atau ke bukit Untuk bertemu sama papa dan mamanya Meriah Kalau gak salah ya guys ya Papa sama mamanya Meriah Dia sudah turun ke bumi Tapi mereka masih lemah Dan kali ini Kita bakalan Melanjutkan sebuah story Yeah Akhirnya setelah lama kita tunggu-tunggu guys ya Ayo kita cari commander dulu Eh guys Kita harus mencari commander Atau lebih tepatnya adalah si Tante Louis Untuk saat ini Kita kumpulkan dulu informasi-informasi Dari penduduk setempat dulu Walaupun mereka ternyata sangat tenang Bahkan setelah gempa semester itu Mungkin Hmm Itu adalah kejadian sadaranya disini sih Kelihatannya sih Mereka bahkan tidak peduli sama sekali Nah Laris Kamu gali informasi dari mereka Sementara aku Akan mempersiapkan evakuasi wajib Oh Evakuasi Apakah kami harus ikut bantu Tidak Ini sudah menjadi tanggung jawab dari Goku Kalian fokuslah untuk mencari sebuah informasi Dari penduduk saja Kami aku di camp setelah kalian sudah selesai Siap commander Louis Ya padahal kan aku pengen cari makanan khas disini dulu Ya nanti aja deh Kamu juga bantu kami ya LZ Eh Duh Dimana tuh om premanya sama bocah es krim Udah lah biarin aja Keadilannya mereka bakal cuma bikin masalah di depan warga sipil Alamah Yaudah deh Yuk kita selesai ya guys ya Untuk nanya-nanya Area-area sini Atau lebih tepatnya kita bakal menanya Orang-orang dari penduduk sini Disini ada tiga mark ya guys ya Oke Mark ke satu yang paling dekat Yaitu sama om berambut warna hijau Aduh ini sangat merepotkan Aku bakal bangkrut Permisi Apakah ada yang terjadi disini baru-baru ini Aku Kami tidak datang untuk membicarakan bisnis Anda pak Shalan Kalau saja para penambang itu melakukan pekerja dengan lebih baik dan pulang lebih cepat Aku gak akan kehilangan kiriman selama tiga hari disini Hei kalian kenaikan Bisakah kalian membantu aku untuk mengambil kembali hasil tebak kau ku Akanku bayar nanti tinggi Ya bersaja Kok membayar kami untuk mengambil hasil tambang gitu ha Bukan menyelamatkan pekerjaan Memang kau siapa ha Sosok ngasih tau Kau gak ngerti betapa seriusnya ini Hah Orang bebal ini tidak bisa tertolong Kalau bapak memberitahu Saya kemana mereka pergi Mungkin kami bisa mengirim beberapa regu Untuk menyelamatkan mereka Untuk sementara Bagaimana kalau misalnya bapak ikut alat evakuasi ini Hah Memangnya ikut evakuasi bisa menambahkan uangku Dih Yuk pergi sampai yuk Sebelum ku tonjok di muka ini Betulnya sih guys ya Wah udah sih cuy Kayaknya orang-orang disini tuh pada bebal semua ya guys ya Karena apa tuh teman-teman Karena mungkin aja di area sini Ini adalah ladang uang Oke Ini adalah orang yang kedua Kakek-kakek berambut silver Kita coba ngomong Permese kek Kakek waktunya hampir tiba Hari kamu telah tiba Dia Dia akhirnya tiba di dunia kita He Apa kakek bebek aja Kakek butuh bantuan tak Apanya sudah tiba Dia pasti bicara tentang sang overlord kan Shhh Jangan bikin warga paling tentang ini tau Oh Dia mengambil kami Dia tidak sendirian kah Dia membawa pasukan bersamanya Kan Kayaknya dia bener tau deh Dia pasti punya kekuatan seperti Arkel Eh itu tidak mungkin Hanya wanita yang bisa Apa itu Memiliki kekuatan magic Palingnya dia cuma orang gila saja Hei Buset ini mereka berdua ini Gak bisa Jaga omongan gitu ya guys ya Apalagi si Chess ini Anjir lah malah Malah dia ngomong begitu depan orangnya lagi Kalian ayo kita bantu kakek ini Vekosio Jangan pernah memiliki kekuatan aku Anak muda Buset Aku sudah meramalkan hari kiamat Eh iya deh Iya deh kek Nanti kita dengerin deh Kalau begitu Oke Orang yang terakhir ya guys Tuh 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 Kesini kan Coba guys Oh iya betul Betul tuh 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 Oh Kerempuan situ Tuh temen-temen Udah deh Untuk sementara ini temen-temen Mungkin kita bakal menggunakan kamera bebas dulu lah ya Nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam storynya Atau mungkin Kalau misalnya kita sudah mulai Untuk menjelajah ke area ke atas Baru kita pakai kamera biasa ya temen-temen Oke Kita ngomong sama perempuan satu ini Permisi kak Iya ada apa Ada peristiwa yang baru-baru ini terjadi kakak Oh Maksudnya kamu tuh soal kasus penambangan yang belum kembali ya Atau soal kemunculan naga Naga Loh Ada naga yang datang kesini kak Enggak sih Tapi ada cerita tentang naga Apa yang muncul di Hargas Ketika terjadi sebuah gempa besar Secara berturuh-turuh Jangan bilang Naga itu adalah mama dan papanya Miria Iya kemarin tuh gempanya berlangsung Selama berjam-jam Begitu juga hari sebelumnya Dan hari sebelumnya lagi Ya namanya juga sih Gunung berapi Hargas Hal-hal yang mengerikan selalu terjadi disini Aduh gak heran juga sih Kenapa kalian semua terlihat begitu tenang Sekarang bagaimana kalau misalnya Kalian jelasin kepada aku situasi ini Apa yang sebenarnya terjadi Kenapa evakuasi Aku gak akan tinggalkan bisnisku disini Tahu Kalian gak tau kah tentang dari over Ush Ami 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 Hei hei ami ami Kamu jangan bocorin itu ami Kami cuma khawatir Mungkin ada serangan dari demon yang besar Oh itu aja Kalau begitu mah Aku lebih memilih mengambil resiko Dan tinggal disini Hei Wah udah sih guys fix Mereka semua teman-teman bodo amat Sama serangan mendadak cuy Dia lebih mementingkan uangnya ya guys ya Daripada nyawanya cuy Oke Disini ada si Louis Bersama para-para kesatrianya ya guys ya Untuk melakukan itu sebuah evakuasi Aduh Ngeblur Nah itu dia tuh Oke kita ngomong sama si Louis dulu temen-temen Oh kami udah selesai Bagaimana dengan investigasinya Sepertinya gempa bumi Bukanlah hal yang jarang terjadi disini Warga lokal sudah terbiasa dengan itu Dan ya banyak orang sih yang ragu Untuk pergi dari sini Katanya sih Bisnis pengiriman hasil tamang Bakal terganggu Dan ya begitulah Dih mereka ini kenapa sih Harusnya nyawa mereka lebih penting Tahu daripada harta Kalau begitu akan kesuruh pasukanku untuk evakuasi paksa Oh iya Ada juga tuh Yang prihatin soal para-para penambang ini Hah? Apakah kalian dari kenek? Duh Ada seseorang temen-temen Siapa dia tuh? Seorang bocil kah? Atau mungkin dia adalah seorang Oh anak kecil Anak kecil Ini jodoh orang dewasa Cil Sana-sana Si Amin Eh Amin kamu juga masih bocil Kocak Kamu tidak mau dengar berita serem kan? Udah lah kita dengerin dulu Amin Jadi ada apa? Anu Abang aku bilang Kalau misalnya aku harus mencari sebuah kenai Kalau aku butuh bantuan Katanya kenai Pasti akan membantu aku Jadi Hah? Kakakmu benar sekali Jadi ada masalah apa ya? Aku tinggal dengan abang aku Dia adalah seorang penambang Penambang? Jangan-jangan Dia belum kembali Guys Jangan bilang abangnya itu Yang dibilang sama kakek-kakek tadi Terminanya rambutnya warna hijau ya gak sih guys? Dia belum kembali dari beberapa hari yang lalu Bisa kakak-kakak mencarinya Dia satu-satunya keluarga aku yang tersisa Aku denger para-para penambang sih sering kali seraka sih Dan malah terjebak di dalam Hei Cez kamu jangan begitu Cez Aku juga telah menerima sih beberapa laporan tentang penambang yang hilang Pasti ada hal yang serius sedang terjadi Tapi tangan kita sedang penuh sekarang nih Jadi maksudnya kalian tidak bisa Wes Dengan jiwa gagal pemberannya kita ya guys ya Gak ada kata-kata tidak bisa guys Kita adalah seorang kenaik Tentu saja Kita pasti akan mencari kakak kamu Tapi untuk sekarang Tolong jaga diri dulu ya Dan ikuti perintah evakuasi dari para kenaik Kita akan cepat kembali dan membawa pulang dengan selamat Terima kasih banyak kakak naik Yoi aman aja Cil Gilo Itu dia tuh jiwa kesatrik kita ya guys Seklaris Bahkan aku saja tidak punya cukup keberanian untuk berjanji seperti itu Kalau begitu Kalian bertiga mulai bersiap-siap Untuk misi penyelamatan Lah misi lagi Tapi kenapa ya setiap tempat yang baru kita kunjungi Selalu aja ada orang yang hilang yang harus kita selamatkan Oh iya betulnya sih Jadi ketebak gitu ceritanya Eh ke kami Komander yakin Kenapa mempertahankan keputusan aku Maksudku Komander selalu bilang Aku harus menghindari masalah Tentu saja Aku punya alasan kuat Karena klaris yang Berjanji sama bokil tadi Itu salah satunya guys ya Alasannya Apalagi sekarang kita butuh bantuan Zerath dan Elze Aku tidak bisa sih Membiarkan pasukan aku Malah memulai perkalian Perkalian Aduh apa tadi itu Anjir kecepatan sih Zerath sendiri Itu dia lebih kuat Daripada satu pasukan aku loh Aku percaya dia sih Dia akan membantu kita juga kali ini Bentar guys Mereka mana dimana ya Kalau begitu Karena kita tidak tahu Kondisi para-para penambang Kita harus bertindak secepatnya Ayo Kita langsung ke Oh ini nama ini guys Nama area baru teman-teman Yaitu ke Gehen ya guys ya Gehen Twitter Siap komander Oke Kita langsung pergi Atau gimana Bentar Elze sama si Zerath Mereka berdua Para kemana ci Atau mungkin mereka ngumpet guys Untuk menghindari masalah Dari para-para penduduk Di sekitar sini Apakah mungkin Iya Para penambang itu Dalam bahaya Kita harus bergegas Kita harus bergegas Oh ini Area baru Yeay Akhirnya ada area baru Teman-teman Wow Area penambangan guys Ditambah lagi ada tanaman-tanaman baru Eh Lebih bagusan pake Kayak begini Kamera kayak begini Atau mungkin Kita pake kamera Dari atas aja guys Atau gimana Menurutnya kalian Lebih bagus Bagaimana Kameranya kamera Begini saja Atau kamera dari atas Oke Tidak masalah Aku muncul sekarang kan Oh Jangan bikin-kakit Begitulah koca Aku gak akan pernah Terbiasa di wawancara Tiba-tiba muncul begitu Lama-kelamaan Kamu akan terbiasa Mereka sebenarnya Tidak begitu Pandu menyemingkan Kehadiran mereka Terus menerus Menyemingkan Kepada dana aku Itu melelahkan Lebih baik aku gunakan Energi itu Untuk berantem Kalau aku pikir Aku pengecut Seperti Marlin Marlin ya Terakhir kali Kita melihat saat Pertemuan di Saljurek Kira-kira dia dimana sekarang Oh betul sih Marlin dimana ya Sama Marbas Mereka itu pengecut Pasti dia sudah menyadari Kedatangan Overlord Dan langsung mengampiri mereka Oh Jadi kita masih bisa Menendang bokong mereka ya Aku tidak akan memaafkan Perlakuan mereka Pada Irida Dulu aku diberitahu Kepada Tuan Putri Sedang disandra Oleh kalian Setelah tahu Kalau misalnya dia menipuku Mungkin aku juga akan Ikut mengajarnya Kalau Marlin sampai Lebih duluk Overlord Kita tidak tahu Bualan apa Oh Si Marlin ini Tukang bohong ya guys ya Omong kosong Dia pun pernah membohongi Si LZ ternyata Kalau misalnya dia tuh Apa ya guys ya Di serkap Tidak masalah Mereka memang musuh kita Sejak awal Akanku lakukan Akanku kalahkan Mereka semua Dengan penemuan terbaruku Peserah Mau kau apakan Marlin sama Marduk Tapi Jika kau mencoba Melukai yang mulia Aku tidak akan Tinggal diam Aku sebenarnya Pihak siapa sih Jadi bingung Sudah pasti guys ya Dia itu masih di pihak Si Overlord Tapi karena Ya teman-teman Karena Miria ini Masih diklaris Teman-teman Jarnya dia masih Berpihak kepada kita Gitu Aduh ini masuk kesini kah Kayaknya ya Dia masuk kesini deh Teman-teman Yes Kita masuk ke dalam Tambang Uh Mengerikan Bentar-bentar Save point dulu Hub Kita wajib untuk Save-save point ya guys ya Oke Kita masuk lagi Lebih dalam teman-teman Apakah mungkin Makin creepy Gila levelnya 41 Semua guys Buset Bahkan monster Sama punya gua Lebih kuatan monster Teman-teman That so creepy Ini kesini kan Oke kesini guys Gini guys Makin gelap Wow Kita masuk Makin Wajir Buset Bogunya Pake sanggar Toronoban Ditambah lagi Bogunya warna merah Guys ya Menyala abang dulu Wah gila Ini maful warna merah nih Hati-hati dengan ilang kamu Ada retakan Di depan sana He Ya bener Terima kasih sudah ingatkan Aku tidak bisa mengingatkan kamu Setiap saat Tetaplah berhati-hati Dan perhatikan tetap Tempat yang kepijak Ingat ya LZ ini dia baik Sama si Clarice Karena apa Karena di dalam tubuhnya Clarice Itu ada si Meriah oke Biar kalian tidak salah paham Tentu Aku akan lebih berhati-hati Menatap dengan tajam Sebaiknya begitu Dia selalu tegas begitu Saat berbicara dengan Tentang Miriah Kamu pasti selalu Memperhatikan Miriah ya Bukankah itu sudah jelas Itu bagian dari tugas aku Tapi tau gak Kadang-kadang kamu terlalu waspada loh Pasti Miriah suka menjahilinmu kan Ton Miriah memang suka membuat Keonaran yang tidak jelas Bahkan aku pun tidak bisa Memprediksi Apa yang akan dia lakukan Hmm Tapi aku rasa dia hanya Ingin bermain-bermain dengan kamu Jangan bilang kamu Harus menolak untuk Permainan dengannya lagi Memang Sudah tugasnya untuk belajar Menjadi penguasa berikutnya Kami tidak bisa membuang Waktu Untuk hal-hal yang tidak penting Seperti bermain-main Tapi kan Miriah masih kecil loh Dia hanya kesepian Dan ingin mencari teman bermain Kamu satu-satunya orang Yang ada di sisinya Bukan Aku saja mengerti Kenapa dia Terus menjahili kamu Hah Tuan Putri memang merepotkan Terima kasih yang sudah Selalu meremaninya Sepertinya yang sudah kukatakan Itu adalah tugasku Oke 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 Iya 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 deh Iya deh Aduh ini kemana nih guys Kartu kiri nih Astaga nih kemana dulu nih bang Bentar guys Ke kiri atau ke kanan tuh guys Gak ada marknya soalnya teman-teman Coba kita cek dulu Oh Oh salah guys Salah guys Tukar Aduh ada dua jalur lagi Mengapa musuh-musuh disini Jauh lebih ganas ya Daripada biasanya Iya iya Mungkin karena tinggal di medan berbahaya Begini makanya mereka tumbuh lebih kuat Kalian manusia tidak bisa melihatnya ya Memang ada hal yang aneh Terjadi pada mereka Harus mana mereka aneh Sepertinya overlord sudah mulai bergerak Maksudmu Mereka diperkuat dengan kekuatan overlord gitu Yap Jangan-jangan Para-para penambang kita harus bergegas Guys 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 Kita harus bergegas Kita harus bergegas guys Para-para penambang coy Bentar ini kanan-kanan ke kiri Kanan-kanan ke kiri Kanan-kanan ke kiri Aduh Coba ya kita lihat sini Coba Mana tuh Kemana tuh Kayaknya ya deh Kesini deh Gak ada lagi petunjuk Atau mungkin ya itu sebuah bar Oh kesini kesini Nah Guys kita udah masuk Dalam bot loh Ini masuk ke dalam goa Dan dari tadi Kita belum sampai-sampai Ke lokasinya Dan ini kah Apakah mungkin ini Lokasi penambang ini Sepertinya labirin Semoga saja Ada yang masih ingat Sampai jalan pulang kita Semoga kita masih ingat Sampai jalan pulang Sampai kita bakal tersesat Tidak Udah gitu Kita panas banget pula Kok bisa ya Para-para penambang itu Kuat banget Buat panas ini Bisa gak Kamu lakukan sesuatu else Kekuatan aku Sudah terkuras Untuk menjaga suhu tubuhku Tetap rendah Dan aku merasakan Banyak demonya di depan Lebih baik Aku hemat energi Kalau saya kau sedikit Lebih kompeten Dalam melindungi Tuhan Putri Mungkin aku tidak perlu Menghemat manaku Aku juga sudah melakukan Yang terbaik loh Kita hampir sampai Bro Kita sudah hampir sampai Oh my god bro Apa yang terjadi di depan Banyak sebuah telur-telur Guys itu telur-telur Apa guys Oh tidak Ini lebih buru dari Yang perlu kubayangkan He Telur demon kah Sepertinya situasi Lebih bahaya Yang dari kuduga Apakah kita berada di dalam Sarang demon Hanya dengan sedikit pengaruh Dari kekuatan sang overlord Mereka sudah bisa membangun Sarang sebesar ini Kamu akan membantu kami Bukan Tentu Sumpah Aku tidak mengerti Para-para demon ini Kenapa kalian membunuh Sesama kalian sendiri Sebenarnya Cukup sederhana Bahkan di dunia mereka Beberapa demon Dianggap sebagai hama Ini seperti saat kita Membasmi serangga Atau hewan pegerat Hah Naruhodo Huh Ben Pegera guys Ih mereka pegera oh Chess Aku sesuatu Chess Mereka pejijikan Eh kenapa aku Tapi ya Telur-telur ini Adalah sumber mana gratis Bagi aku Sepertinya saatnya Untuk mengisi kembali Zero Apa kamu sudah siap Au Ha Tolong Guys Ada seseorang yang minta Pertolongkan Senpai Ilah disana senpai Pria muda Dia akan memakan kita Kak Seseorang tolong kami Aku tidak ingin mati Disini Guys Ternyata ini adalah Mahluknya Teman-teman Aaaaa Cih Kita gak sempat Kita terlampat Oh maga bro Mereka semua Langsung menetas Oh no cuy Ini mimpi buru guys Ini mimpi buru guys Telur-telurnya Cih Sekarang situasinya jadi Makin buruk Mengapa mereka harus Menetasnya sekarang Eh Clarice Clarice Kenapa kamu jongol Clarice Kalau saja kita datang lebih awal Mereka tidak perlu Kerenilan dirimu Clarice Kita akan berakhir Seperti para-para penama Jika Kamu tidak akan bertarung Tapi aku Aku telah Berjanji pada Dan itu Aku tahu Kamu selalu kurang baik Dalam menilai kemampuan musuh kita Tapi sekarang kita tidak masalah Bangkitlah Clarice Kalau disini saja Clarice Usah Aku gak mau ganggu istirahat Sang Tuan Putri Jadi biar aku yang urus Ini untukmu Weh Bocah es Berenang bantuin kita Yaudah deh Kuserahkan pada kamu ya Aku gak mau pegang serangga Menjijikan itu Majulah Gila si LZ guys LZ bakal membantu kita Untuk mengalahkan para-para Monster Laknak ini ya guys Siap Oke Pertarungan apakah yang bakal Mengampir kita Weh Kita pakai si LZ guys Let's go Bentar Bentar Kita pakai kamera Dari atas saja lah ya teman-teman Biar lebih Enak Nah Akhirnya Kita bisa mencoba Si LZ lagi Siap Ususnya Overpower Minum 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 Wow Wow Wuhu Ingat Kita hanya bisa Pakai kartu Satu Doa Guys Oke Nice Gila Kelas Seperti si LZ guys Apakah mungkin kita Bakal bisa pakai ini guys Si Zerab guys Aduh Nempel lagi Ancet Ya Allah Bang Nempel Bang Awas Siap Ati 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 Wih Kerasut Astaga Mati Mengenai Art Pas Jangan Pas Ben Pakai PAUAAA PAN sampai sini sampai sini sampai sini sampai sini sampai di sini sampai di situ kita mati guys awas cuy jangan sampai kita mati lagi ya Wah gila cuy maksudnya ngeselin banget teman-teman oke gue udah tau guys gue udah tau guys mekaniknya dari LZ guys oke kita pakai ini kita pakai ini ya elas bang nah gitu-gitu tuh ah nice auto apa guys auto membeku abangku itu gila itu boy nice gue sakit cuy sakit cuy sakit cuy sakit cuy kalau bisa kita tau guys yang kombo-wombo ya dari si LZ guys ternyata enak juga teman-teman alamak setelah kita tadi mati dua kali dua kali cuy akhirnya kali ini kita sudah tau guys yang kombo-wombo menggunakan LZ sabar oke oh iya pertama itu kasih duplikatnya habis itu skill yang satu cuy yang buss gitu teman-teman biar bisa membeku habis itu kalian bisa untuk ulti dan kasih skill yang kedua tadi guys itu gila sakit berdamage nya wooo dia tidak cuma banyak omong dia adalah demon yang mampu membekukan satu wilayah sudah selesai dia bakalan kuat makasih ya melindungi aku LZ ingat guys LZ yang melindungi tuan putri guys yaitu Miriano bro apakah mungkin tumpah ada efek sampingnya aku tidak kuat dengan panasnya jatuh saja sih dengan satu kelemahannya betul sih karena dia adalah penguasa elemen es guys dia kalau bisa dibawa ya gesa ke yang apa ya gesa yang api-api udah pasti dia bakalan lemah teman-teman tapi dia berhasil loh membersihkan krocok-krocoknya sekarang saatnya kita mengalahkan ratunya apa apa ya ratu kau pikir telurnya datang dari mana cil ha dasar bocil mana ku tahu mungkin tiba-tiba muncul kayak demo-demo lainnya dih si hitam benar anjir sih parambut si hitam coba parambut guys rasis anjir sang ratu itu mengamati kita dari jauh dari tadi tadi eh tapi sudah waktunya dia ikut terlibat dalam pertempuran waduh oh my god bro ternyata selama ini sang ratu seperti ini creepy sesampai bisa berdiri senpai iya maafkan aku yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengalahkan demon ini dan pastikan tidak ada lagi yang menjadi korban mereka oke pengang tanganku makasih lu eh habisi mereka dengan cepat pengang tanganku dengan cepat kita tidak bisa membiarkan serangan ini tumbuh dengan lebih besar lagi oke pertarungan ronde 2 oh my god cuy makin kesini makin uangnya lah turun-turun temen oke jangan sampai hitam lah nah halo pak bejer kita melawan creeper guys oh my god mimpi buruk deh nih mana dia pakai telur-telur lagi ya ampun pakai telur cuy buset boy betul ayah masa pakai telur bang alamak guys pakai telur guys pakai telur pakai telur pakai telur deh boy bayi 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 aduh nggak ada dmk lagi dipenuhi nih Astaga nggak ada dmk guys bayi 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 ini terlalu guancana ya guys ya oh my god bro oh 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 gila sakit banget coy emang boleh sesakit itu bang kita pakai kita langsung pakai kita langsung pakai aduh ya bro dia kabur lagi no bro dia kabur lagi bro ya bisa 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 yuk This is the helm oh no bro dadadadadada Platform hampir meninggal eh bisa keregis bisa keregis bisa keregis keren keregis Alamak Ini pertarung macam apa deh Hmm Hati-hati Hati-hati Sabar Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Oke kita pake Torero Loven Let's go Bakar Ati-ati-ati Oke kita pake lagi Kita pake lagi Torero Loven Moment of truth Pake-pake Kapunan Aduh mati kah Oh Oh my god Ete gua mati guys Ete gua mati guys Mampus lah gua Istilah, istilah, istilah Ethna, Ethna, Ethna Prince, Ethna kepencet Mati, Ethna Aduh, mana Ethna ini adalah hero Andalanya gue lagi deh, guys Hati-hati, guys Oke, kita pake semuanya, guys, ya Bisa kita pencet, kita pencet semuanya Oh, hati-hati, hati-hati Oke, bakar, 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 bakar Kita bakar dikit lagi, terang-hati Nice Bang, dikit lagi, bang, dikit lagi, bang Bisa nih, bang, ketampat nih, bang Bisa, 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 bisa Nice Akhirnya kita bisa kelar, guys Eh, belum kelar, belum kelar, belum kelar, belum kelar, sih Oh, udah, 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 udah Gue kira belum lagi Gue gak terasa, cuy Sudah sampai menit 33 menit, lho Kita mainin satu game ini, cuy Ya, krocok-krocoknya marah netas lagi Astaga Maliknya kenapa tidak habis-habis, ya, dah Bagaimana bisa, makhluk ini mengeluarkan banyak telur Sepertinya kita tidak ada opsi lainnya, deh Wow, udah waktunya, kah? Iya Terus ganggu mereka, sementara aku menyiapkannya, ya Oh, maga, bro Aduh, harus berhasil, loh, chest-nya Hehehe, tentu saja Aku kan jenius Kalau begitu, kami akan mengandalkan kamu, chest Uh Apa itu? Yes, udah selesai Oke, momen of truth, kah? Kalian berdua menjauhlah Kalau tidak, ingin terluka Hahaha Oke, tidak usah peduli kalian aku Paling-paling cuma akan terasa geli Aku sudah memperingatkan kamu Dan Clarice, lebih baik kamu tetap di belakangku Bisa jadi ini akan mempengaruhimu juga Wow, gilo Granat, guys, granat, guys Buset Senjatanya sains dari si Clarice, kisah Eh, Clarice, si chest, si chest Eh, lah, chest, kok, kok gak ada apa-apa, chest? Sudah keduga, dia cuma mengertak Wah, penonton kecewa Weh, let's go Itu dia, Egesia Kelas, abangku Berhasil, berhasil, berhasil Coba efek Nah, loh Kan Sudah dikasih tahu, Egesia Gak mendengarkan sih Si Zerab sama si NZ Langsung pada melemah Apa ini? Badanku terasa berat Kalian mengerti kan sekarang? Oh, begitu ya Tidak aku sangka Manusia bisa melakukan sebuah trik yang menakutkan seperti itu Eh, mereka semua langsung tumbuh Begitu Ini kesempatannya kita untuk mengalahkan mereka Aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi mari kita selesai dengan cepat Oke, saya, 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 saya Cepat kita kelarin, guys Cepat kita kelarin, guys Anjir, gak terasa Tidak terasa Sudah setengah jaman, teman-teman Kita mainin game ini Alamak Alamak sih pada betah, teman-teman Oke Bisa tolong dijelaskan Dia melakukan sebuah sihir yang mengerikan Yang dia masuk dengan kelemahan demon Apakah ini aku menyebutkannya itu sebuah null zone blaster Hehehe Eh, null zone Kau tidak akan mengerti kalau misalnya aku jelaskan dengan teknisnya Tapi secara sederhana Ledakan tak terlihat itu Menghilangkan semua mana di sekitar Termasuk mana murni di udara Yang tidak bisa kita lihat Dan mana yang ada di dalam tubuh demon So, aku Demon memang tidak bisa hidup sama mana sih Tapi ternyata ada cara ini juga ya Meskipun sebenarnya Dari awal Aku juga begitu memahami sih Bagaimana Mana ini bekerja dalam tubuh mereka Ini hanyalah hipotesa Berdasarkan penelitian aku Demon secara perlahan Mencampurkan mana murni dengan darah mereka Sepertinya saat mereka bernapas Mana murni dari udara Mengalir melalui pembulu darah Mereka dan bercampur Menjadi sumber energi Tapi Proses ini Membutuhkan sebuah waktu yang cukup lama Dan itu tentu saja Ada juga batasan Untuk mana yang bisa Melalui di dalam tubuh mereka Jadi kami ciptakan Menurut John gitu Mereka tidak hanya Kehilangan semua mana yang disimpan Mereka juga kehilangan Kemampuan untuk bergenerasi gitu Kenapa gak dari tadi pakenya Cez Kita apa gak perlu melawan mereka Memangnya gampang Bom kecil ini Itu aja membutuhkan Mana sekitar 2 kali lipat Daripada Art Art Artilerinova Atau lebih tepat adalah Senjata yang bawa gue pake Yang besar bet itu ya guys ya Oh my god bro Sekarang aku harus menabung Lebih banyak lagi Untuk pertempuran besar berikutnya Heh Jangan terlalu sombong Kamu nyala berhasil Menghapus sebagian dari manaku Dan kebetulan Aku lebih Lagi sedang Tidak Berwaspada Tapi Dan memang ancaman bagi kita Teman-teman No Mereka semua pada Meninggal Guys Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang harus kita bilang Kepada bocil Tadi Kita berjanji lagi Sama bocil Mereka semua Dibakar habis Hanya ada Baju-baju ini Yang tersisa Ini terlalu mengerikan Ini membuat semuanya jelas Bukan Lawan kita sekarang Adalah ancaman serius Tentu saja Kita semua merasa Simpati Setelah mendengar Kisah Clarice Tapi Mereka tetaplah demon Commander Aku serahkan pada Untuk Apa ini Pada anda Untuk tetap memperhatikan Kedodemon ini No bro Sempai Aku tidak bisa kembali Dengan tangan kosong Baju ini Mungkin saja Milik abangnya Aku semua beritahu Anak malang itu Kejam Kalau bisa kita Membunyikan Kebenaran darinya Harusnya sih cukup sih Sebagai bukti Untuk orang-orang Di pelabuhan Mereka harus tahu Seberapa seriusnya Situasi ini Betul sih guys ya Oh manggah bro Semakin kesini Semakin seru ya guys ya Tapi Tanpa kita sadarin Ini kita sudah Setengah jaman Teman-teman Abis ini kita kemana Ayo kembali ke pelabuhan Penduduk harus tahu Semuanya terjadi Disini Oke teman-teman Mungkin kita bakalan Sampai disini Terlebih dahulu Soalnya tanpa kita sadarin Setelah kita memainkan game ini Saking serunya guys ya Sampai-sampai Kita lupa waktu Dan Hampir 40 menitan Kita memainkan Sebuah game Epic Conquest Kedua Mungkin kita bakalan sampai sini Dan nextnya Kita bakalan pergi ke pelabuhan Dan untuk Memberikan sebuah bukti Yaitu sebuah baju Entah itu baju Untuk bocil ya guys ya Bocil tadi yang menunggu kakaknya Sama orang-orang yang ada di pelabuhan Biar mereka semua Yang kepalanya bebal Bisa diajak berdiskusi Untuk evakuasi ya guys ya Masalah tanpa Mereka semua itu pada bebal Dan tidak mau evakuasi Jadinya Next episode Kita bakalan kembali ke pelabuhan Untuk mengevakuasi Sama kita bakalan mengembalikan Itu sebuah Baju yang kita temukan Semoga saya guys ya Bocil tadi Tidak bakalan Wah Kalau masalah kecewa sih Pasti kecewa sih Bocil guys ya Udah-udah deh Besok kita lihat sama-sama Tapi turun-teman kurang lebih Seperti itu Untuk episode kali ini Dari game Epic Conquest Kedua Oke turun-teman Sampai di Sejauh lupa Kalian Subscribe Karena loncengnya Bahagia Saya ada Pasir-pasir Semua Ya Sonton dari awal Hingga akhir Apalagi Kalian menonton Iklan yang bantu Support dari kalian Ke gue Gue Sampai Terima kasih Pada semua Teman-teman Ternyata sama Luka Sosokan Yang penting Sopet Pastinya Bye Dadah